Halo, KoFriends! Kali ini ada soal tentang bilangan Romawi. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Tapi sebelum itu, coba KoFriends ingat-ingat ya catatan sebagai berikut. Bilangan Romawi adalah sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno. Ada lambang bilangan Romawi. Di sini kita lihat ya angka 1 dengan huruf I, 5 dengan huruf V, 10 dengan huruf X, 50 dengan huruf L, 100 dengan C, 500 dengan D, 1000 dengan M. Dituliskan dalam huruf kapital seperti ini ya, KoFriends. Lalu ada aturan dalam penulisan bilangan Romawi. Yang pertama, pengulangan lambang Romawi hanya bisa sampai 3 kali dari nilai lambang tersebut. Kecuali pada V, L, dan D, A, KoFriends. Aturan selanjutnya, jika lambang yang nilainya lebih kecil ditulis pada sebelah kanan, lambang yang lebih besar, maka nilai bilangan itu sama dengan jumlah nilai dari kedua lambang. Yang ketiga, jika lambang yang nilainya lebih kecil ditulis di sebelah kiri lambang yang nilainya lebih besar, maka bilangan itu merupakan selisih dari nilai kedua lambang. Harap diingat-ingat ya, KoFriends, aturan dalam penulisan bilangan Romawinya. Pada soal kali ini, kita diminta mengubah bilangan asli ke dalam bilangan Romawi ya, KoFriends. Kita coba soal yang A, ada bilangan 49. Bilangan ini bisa kita jabarkan menjadi penjumlahan dari beberapa bilangan yang memiliki lambang dasar bilangan Romawi tadi. Nah, bisa kita tuliskan sebagai 40 ditambah 9 terlebih dahulu. Tapi ingat ya, KoFriends, karena pengulangan lambang bilangan Romawi itu hanya bisa sampai 3 kali dari nilai lambang tersebut, maka ada bilangan 40 ini bisa kita peroleh dari selisih atau pengurangan 50 dikurangi dengan 10. Lalu 9 juga bisa kita peroleh dari selisih 10 dikurangi dengan 1 ya, KoFriends. Lalu ingat, karena selisih, maka nanti penulisan lambang yang nilainya lebih kecil ditulis di sebelah kiri, lambang yang nilainya lebih besar. Seperti ini KoFriends, 50 itu bilangan Romawinya adalah huruf L, 10 itu bilangan Romawinya adalah huruf X. Jadi, nanti penulisannya huruf X dituliskan terlebih dahulu, setelah itu huruf L seperti ini. Untuk bilangan 9 sama ya, disini 10 itu tadi huruf X, 1 itu dengan huruf I. Berarti penulisannya huruf I dulu, setelah itu huruf X. Kalau begitu, nanti tinggal kita gabungkan seluruh bilangan Romawinya. Jadi, itu artinya lambang bilangan Romawi untuk bilangan 49 adalah X, L, I, X. Bagaimana, KoFriends? Mudah ya. Untuk soal yang B ada bilangan 65. Bisa kita tuliskan dulu sebagai penjumlahan dari 60 ditambah dengan 5. 60-nya bisa kita jabarkan lagi ya, KoFriends, sebagai penjumlahan dari 50 ditambah dengan 10. Nanti kita tuliskan bilangan Romawinya. 50 ditambah dengan 10 itu berarti huruf L, setelah itu huruf X, lalu 5 itu dengan huruf V. Lalu kita gabungkan bilangan Romawinya, sehingga kita peroleh lambang bilangan Romawi untuk 65 adalah L, X, V. Bagaimana, KoFriends? Mudah ya. Soal yang terakhir, KoFriends, jangan patah semangat ya. Sedikit lagi nih, kita pasti bisa 80 bisa kita tuliskan sebagai penjumlahan dari 50 ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10. Tinggal kita tuliskan huruf bilangan Romawinya ya, menjadi L, X, X, X. Yay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya ya, KoFriends. Terima kasih telah menonton!